Pemirsa pasca bentrokan dua ormas polisi menetapkan lima tersangka yang melakukan penganiayaan hingga menewaskan anggota dari salah satu ormas. Dua orang lainnya masih buron dan masih dalam pengejaran polisi. Inilah mobil minibus yang digunakan salah satu ormas untuk melindah sepeda motor korban saat terjadi bentrokan dua ormas di jalan raya Cianjur, Sukabumi, Gekbrong, Kabupaten Cianjur beberapa hari. Lalu, mobil minibus yang dikendarai tersangka dan dua penumpangnya mengejar sepeda motor yang dikendarai dari ormas yang melakukan penyerangan. Hingga akhirnya mobil minibus tersebut melindah sepeda motor korban. Melihat korban yang diketahui bernama Endang warga Sukabumi tak berdaya saat para tersangka keluar dari dalam mobil dan melakukan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam hingga korban tewas di lokasi kejadian. Korban pun dibawa ke rumah sakit Hermina Sukabumi. Saat ini pihak polisi telah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang diduga terlibat bentrokan. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan lima orang dari salah satu ormas sebagai tersangka. Dua orang lainnya saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian dan ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Dengan bersama-sama melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul, kemudian membacok dan merusak kendaraan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Ada pun pasal yang dilanggar adalah pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara pada saat kejadian, salah satu pos keseketariatan milik ormas dirusak dan dibakar. Hingga saat ini untuk mengantisipasi bentrokan susulan, petugas kepolisian Pores Cianjur dengan senjata laras panjang melakukan penjagaan di lokasi kejadian.